main game Android Elf Explorer ada di place to place player store apa hubungannya sama Dora dan apa hubungannya sama Elf Oke guys disini kita akan cari Elf Explorer ya dan ternyata itu memang bener adalah game Pokemon ya ini bentuknya aja Pokemon si Riolu ya video eh anu sama Lucario ya si Lucario Mega Evolusi guys dan disini grafinya itu grafinya ini bagus banget tidak kulihat sini grafinya tiga dimensi dan bahasanya bahasa Cina ya lagi-lagi orang Cina itu pintar sekali untuk membuat game tiruan guys ya ini bom Marvin tapi kalian orang Cina jangan tersinggung ya betul-betul kita akan memainkan di sini lescomen eh nggak bisa Halo karena nggak bisa guys loh loh masa kemarin bisa deh Coba kita lihat guys aku udah install loh maksudnya enggak iso loh mental terus guys Wah ini kayak kena copyright ganti enggak tahu sih apakah ini tidak dipulai sama playstore mungkin ya Coba kita kita main ini bisa nggak bisa dong Kenapa kok ini nggak bisa guys waduh bayang nggak sih apakah ini sudah di tuntut sama Nintendo yang ini nggak bisa main dia sih ya mohon-mohon nih Wah bayang sih Coba kalian kembali bawah guys apakah kalian bisa main game ini apa enggak ya Coba kita clear data dulu ngasih kita coba hapus data enggak sih coba ya kita coba buka lagi guys buka aja bisa sih Oh nggak bisa loh mental terus guys lihat ini mental mental itu perasaan kemarin bisa deh aku mainkan guys Wah mau review aja nggak bisa ini ya menurut tapi bagi pencinta game ini enggak bisa guys ya bagi kalian bisa silahkan kembali bawah ya Coba kita cari yang lain ada nggak ya selain ini guys Oke Oh ini ada lagi guys Oh ini apa lagi jim Coba kita review ini aja lah ya Coba kita install guys tapi banyak sekali yang review satunya Coba kita dulu guys ya review satu siapa gak sesuai digambar game busuk OMG baru main udah tutup server udah main sudah ngabisin kota ini beran sih ini udah serafnya udah tutup ya Wah kocak game busuk nggak bagus servonya habis ya ini guys ya kalau kalian main game dari Cina ya ya kalian pastinya kayak gini gitu loh ya kalau mereka bukan pencinta game Cina game Android Cina ya maksudnya game dari apa no plagiat-plagiat gitu ya kepada akhirnya mereka akan tutup server karena ya namanya hak cipta guys ya yang dunia ini itu ada yang namanya peraturan hak cipta jadi kalau kalian melanggar hak cipta kalian akan dituntut dan itu mahal sekali pelanggarannya jadi mereka nggak mau dituntut akhirnya mereka tutup server tapi sebelum mereka tutup server mereka pasti punya keuntungan dari orang-orang yang pencinta game ini gitu dan game ini kemungkinan besar juga bagus untuk para pencinta Pokemon juga ya aku yakin karena dok aku dulu pernah main Pokemon apa dulu aku lupa sih Pokemon yang ada di antel juga tapi buatan Cina itu bagus banget dan kemungkinan besar ada banyak sekali yang top-up dan juga temen-temen yang ada di Facebook grup Facebook Pokemon 1 ada yang top-up game Cina ini guys ya Nah ini game-game seperti ini itu itu masuknya ke kantong mana gitu ya ini ke kantong developer yang melanggar hak cipta itu gitu atau mungkin ini memang pemilik-pemiliknya itu pemerintah atau sih apakah ini ya aku setauku sih ya dari RRC atau Republik Rakyat Cina itu kemungkinan besar sih pemerintah apa produk-produknya itu kebanyakan mereka itu didaftarkan di pemerintah jadi kemungkinan besar sih ya ini pemiliknya pemerintah juga sih ya ya kemungkinan duit-duit mereka itu juga dipakai untuk membayar gajinya para tentara para PNS di sana gitu ya kemungkinan sih aku enggak tahu juga katanya sih katanya semua game semua game yang ada di Cina itu semuanya itu membayar pencek ya membayar pemerintah meskipun game-game kayak kini ya meskipun game-game yang Cina di sana guys ya enggak cuman ini sih Genshin terus kemudian game-game antur yang dari Cina mobil legend itu aku yakin mereka itu adalah satu orang yang pemasok pencek tertinggi dari Cina dan kebanyakan mereka itu berat mendapatkan duitnya dari Indonesia guys ya ini hanya peringatan buat kalian gitu ya kalau kalian pencinta produk dalam negeri ya kalian harus sih cinta juga sih daripada harus ngasih duit kan ke orang luar gitu orang Cina gitu ya nanti kalau orang Cina nya semakin kuat ya kita enggak bisa ngapain gitu jadi kita harus menerima konsekuensinya kemungkinan besar ya Cina bakal menjadi rajanya di di dunia ya kalau kalian seperti ini terus ya jadi aku sarankan untuk tidak top-up top-up sembarangan untuk di game-game Cina ya merku ya tapi ya semuanya tuh pasti ada timbal balik sih ya di game Amerika juga seperti itu game-game ya dunia yang lain gitu juga seperti itu tetapi menurutku sendiri kalau kalian pengen top-up jangan top-up di game-game seperti ini ya game-game yang tidak ada lisensinya ke akun kalian gitu ya kalau Mobile Legends kan sudah ada keamanan akun kalian kan pasti aman karena Mobile Legends jarang bisa orang untuk meruntuhkan gitu karena Mobile Legends sudah banyak sekali uangnya jadi mereka aman terus kemudian Genshin juga gitu ya kalau kalian main Genshin Mobile Legends kan boleh aja top-up tapi kalau ini jangan sih karena ini masih belum jelas bentuknya itu apa ini perusahaan apa perusahaan mana kita enggak tahu tapi yang pasti ini buatan Cina ya oke teman-teman sudah menonton ini hanya sekedar review dari aku saja ya jadi kemungkinan kalian nontonnya juga wow kok kayak gini doang bang ya memang ini sudah tutup servernya guys ya ini sudah tutup servernya jadi kita nggak bisa mainkan hanya bisa mental-mental di aplikasi ya terima kasih sudah menonton sampai 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 jumpa kembali di next episode ya kita akan coba review kalian tahu silahkan komentar di bawah apa saja Pokemon yang ada di Android ya